Oke ya, ketemu lagi dengan saya, Airy Service Electronic Oke, kali ini saya akan bermain ya Nah, ini bermain satu buah kontaktor Rencananya kan tadi beli yang satu pas Tapi tidak ada, adanya yang tiga pas Terus, ada lagi foto sel Oke ya, ada lagi foto sel Nah, disini saya akan menerangkan dulu ya Ini kontaktor 25A Ini ya Nah, ini 25A ini Nah, disini ada Beberapa jalur ya Ini Ada lain ya L1, L2, L3 Karena ini tiga pas ya Jadi ini Fasa 1, Fasa 2, dan Fasa 3 Atau RST ya Ini R, ini S, ini T ya Ibaratnya begitu Nah, lalu Ada lagi ini PIN NO ya NO, jadi Sebelum listrik itu Sebelum ini aktif ya Jadi tidak dialiri listrik ini Terputus ya Artinya NO Nah, NO itu L1 ini ya L1, L2, L3 ini Ini merupakan NO ya Sama dengan ini Jika tidak dialiri listrik Dia terputus Nah, yang ini Itu NC ya NC itu normally close Jadi Ketika dia Tidak hidup Tidak diaktifkan ini ya Ini tidak diberi tegangan Itu dia Tersambung ya Tapi kalau diberi tegangan Dia terhubung Eh, dia terputus Jadi kebalikan dari ini Ini kalau dialiri tegangan Tegangannya itu Masuknya disini ya Ini ada NC 220 Nah Ini Itu Kalau disini Aktif ya 220 nya itu Masuk ya LEN maupun Eh apa FASA maupun NETRAL nya itu Masuk kesini Ya, FASA dan NETRAL Masuk kesini Ini aktif Nah, kalau aktif Dia menghubungkan ini 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 itu Terhubung ke Sini ya Jadi ini terpisah Ini Terhubungnya itu Hanya 1 L1 ini ke T1 L2 ini ke T2 Ya, itu Tidak L2 ke T1 itu Tidak Jadi terhubungnya Kesini Kalau dia aktif Terus Ini terputus ya Ini Sama hubungan Disini Itu terputus Lalu Nah Cara merangkainya Bagaimana ya Nah, ini Merangkai untuk Kebutuhan Rumah Yang Jarang dihuni ya Jarang dihuni Dan Bebannya itu Banyak Ini saya pakai Enak mampir Sebetulnya Hanya ini saja Bisa Tapi kalau Berhubung disini Ada pompa air Ada kulkasnya Jadi Lebih baik Saya menggunakan Kontaktor ini ya Dari segi Keamanan itu Terjamin Nah Cara merangkainya Seperti ini ya Ini T1 dan T3 Ini saya Jadikan beban ya Ini Tidak masalah ya Ini Anda mau T2 Ini juga boleh T2 dan T3 Itu boleh T1 dan T2 Boleh Ini saya memakai T1 Dan T3 Untuk Beban Bebannya yaitu Untuk menghidupkan Solder ya Itu solder Sudah saya beli lampu Jadi Nanti Kalau Nyala dia Kalau Hidup dia Nyala Oke Ini sudah saya hubungkan ya Antara fasa dan netral Ini tidak boleh gandeng Terus Nah Merangkainya Cara Cara merangkai Cara merangkai Listrik Dari Ban utama Ini dari Sekring Dari sekring Dari metran listrik Itu Kan ada 2 kabel Kalau Kalau pun ada 3 kabel Itu kan Yang tiga itu Ke Jalur tanah Jadi itu tidak dipakai Yang dipakai Hanya 2 ini Fasa dan netral Untuk fasa yang Nyala Yang netral itu Yang tidak nyala Itu Harus terhubung ya Yang jadi patokan itu Harus terhubung Ke Ini ya L Harus terhubung Ke L Wajib terhubung Ke L Karena ini Beban utama Yang dari metran Memakai kabel besar Disini Begitu pula Dengan Sini Ini harus Kabel besar juga Karena bebannya Besar Nah kabel besar itu Masuk ke Yang mau kita pakai Jadi yang tadi Memakai Bebannya T1 dan T3 Jadi disini Harus memakai Masuk Listrik L1 dan L3 Nah Ini saya gunakan Untuk listrik Satu pas ya Oke Nah Untuk menghubungkan Sensor ini Nah disini Sudah tertera ya Untuk Kabel warna melah Itu Untuk Load Nah Load artinya Beban Beban disini Adalah Kontaktor ini Yang jadi Beban ini ya Bukan Beban yang disini Ini beban Yang banyak Jadi ini Jadi ini Fotosel ini Untuk Untuk Beban Menghidupkan Daripada Kontaktor ini Nah Itu dihubungkan Karena ini Keluaran ya Keluaran Yang Kabel merah ini Keluaran Ini saya hubungkan Ke Ke Ini Jalur Untuk Menghidupkan Relay Terus Kabel Warna Putih Itu Netral Netral Artinya Netral Ini Dihubungkan Ke Jalur Netral Ini Kabel Yang Ini Merah Ini Terputus Ini Saya Selalu Menghubungkan Netralnya Ini Ke Sini Ke Kabel Ungu Lalu Untuk Jalur Kabel Hitam Ini Kita Baca Kabel Hitam Itu Ada Di Line Itu Harus Terhubung Ke Sumber Masukan Listrik Yang Terus Hidup Jadi Ini Kabel Warna Pink Ini Kelen Kelen Ke Yang Nyala Di Tespen Nyala Cara Kerjanya Bagaimana Langsung Kita Hubungkan Kita Tespen Dulu Listrik Oke Yang Netral Disini Nah Ini Tidak Nyala Ini Berarti Netral Terus Disini Yang Nyala Ini Fasanya Oke Kabel Ungu Ini Kita Hubungkan Ke Netral Kalau Terbalik Bagaimana Tidak Apa Tapi Lebih Hamanya Itu Tidak Terbalik Yang Dihubungkan Ke Fasa Ini Tegangan Ini Sudah Masuk Ke Kontaktor Dan Masuk Ke Sensor Jadi Listrik 220 Sudah Masuk Ke Sini Tapi Belum Mengaktifkan Relay Yang Bawah Ini Karena Relay Ini Belum Mendapatkan Fasa Jadi Masih Mendapatkan Netral Belum Mendapatkan Fasa Nah Fasanya Itu Diperoleh Dari Ini Dari Ini Output Ini Menjadi Fasa Setelah Ada Cahaya Itu Terhalangi Oke Kita Coba Kita Perhatikan Soldernya Itu Kita Tutup Nah Dia Aktif Ada Dengung Sedikit Dia Aktif Nah Itu Solder Menyala Oke Ketika Kita Buka Dia Mati Tapi Dia Ada Jedah Nah Ada Jedah Sekitar 5 Detik Dia Baru Mati Ya Seperti Itulah Kerjanya Jadi Kalau Untuk Merangkai Satu Fasa Seperti Ini Kalau Yang Tiga Fasa Nanti Bisa Anda Menggunakan Salah Satu Fasa Misalnya Jadi Begini Nanti Misalnya Netral Mau Dihubungkan Ke NO Ini NO Ini Sebagai Netral Dan Fasanya Untuk Ini RST Di Sini Nah Jadi Kabel Warna Hitam Ini Nanti Bisa Milih Salah Satu Di Sini Di Sini Atau Di Sini Kalau Tiga Fas Yang Netral Kalau Sini Jadi Nanti Untuk Mengaktifkan Untuk Mengaktifkan Relay Kabel Merah Ini Bisa Di Bisa Di Dari Salah Satu Dari L1 L2 L3 Ini Oke Terima kasih Demikian Sesimpel Itu Untuk Merangkai Rangkaian Listrik Lebih rumit Bidang Elektronik Daripada Listrik Oke Terima kasih Oke Ini Hasilnya Ini Dari Lens Dari Sekring Tiga Kabel Kuning Biru Dan Merah Merah Lens Sini Yang Fire Nah Ini Digabung Dengan Kabel Biru Yang Menuju Ke Sensor Terus Untuk Ini Tunggal Kuningnya Tidak Ada Terus Untuk Birunya Ini Gabung Ke Kabel Kuning Ke Arah Sensor Ya Gabung Ini Ini Netralnya Dijamper Kesini Ke Arah Sensor Sensor Netralnya Sensor Nah Output Daripada Sensor Itu Memakai Kabel Merah Ini Kesini Ya Lalu Output Yang Ke Beban Untuk Fotosel Saya Taruh Disini Ketika Saya Lepas Dia Akan Mati Setelah 5 detik Nah Itu Suaranya Sedok Kalau Ditutup Dia Hanya Jedah Satu 5 detik Langsung Aktif Untuk Matikan Selang 5 detik Dekat Sekring Ya Disitu Terima Terima kasih Terima kasih